Cici pas baru datang itu bisa ngomong bahasa mana deh atau? Nggak, dari nol Lah gila, satu setengah tahun udah bisa langsung gitu? Iya, pertamanya sekolah bahasa tumbuh juga Gue nggak kuliah, jadi gue nggak ada ijazah Oh jadi kayak sekolah bahasa doang bisa langsung kerja di sini gitu ya? Bisa! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Sandy Wang Nah, kali ini aku ngundang salah satu teman baru aku Namanya siapa, Ci? Sandy Finesia Nah, jadi kita baru kenal dan baru pertama kali ketemu sekarang ini, hari ini Aduh, indah aku jelek banget semua Jadi kali ini temanya adalah Q&A Jadi kita bekas sharing seputar sekolah di Taiwan dan kehidupan di Taiwan ke kalian Oke, nah kita langsung aja Mau nanya apa? Mau nanya apa ya? Ci Haini, udah berapa lama di Taiwan? Ini tahun kelima Tahun kelima, jadi Ci di Taiwan kuliah apa? Kerja? Pertamanya sekolah bahasa, satu setengah tahun Terus sempat pulang ke Indo, tiga bulanan Ganti visa kerja, terus ke Taiwan kerja Udah tiga tahun di Taiwan kerja Jadi bedanya Sekolah bahasa di mana? Di Wenhua Kalo sekolah bahasa tuh cuma dapet sentifika Kalo misalnya kuliah dapet ijasa Nah, gua gak kuliah Jadi gua gak ada ijasa Oh, jadi kayak sekolah bahasa doang bisa langsung kerja di sini gitu ya? Bisa Tapi kemungkinan bisa dapet visa kerjanya lebih dikit Oh Karena gua harus menyumbangkan yang setara Yang ada ijasa sama yang orang Taiwan juga gitu Jadi sayangan gua lebih gede Cici, pas baru datang itu bisa ngomong bahasa Marita atau apa? Enggak, dari nol Lagi lah, satu setengah tahun udah bisa langsung gitu Iya Pertamanya suka bahasa tumbuh juga Terus ya sambil sekolah bahasa, sambil belajar juga bisa satu setengah tahun Oh jadi satu setengah tahun mandarinya langsung bisa gitu? Bisa Bisa apa dulu nih? Cukup lah Cukup buat komunikasi Iya Jadi sekarang kerja di mana? Di Indogo, perusahaan Indo di Taiwan Oh, dapetnya dari mana? Pertamanya kerja part-time dulu disitu Oh part-time Jadi kayak Bukan, maksudnya aku Masa aku tuh nyari kerjanya dari mana? Oh di Facebook Grup Facebook gitu Ada yang post kayak lembaran, brosur gitu Terus eh kayaknya tak tarik nih cobain Pertamanya gak kepikiran langsung full-time Kayak cobain dulu deh Kira-kira part-time disini gimana sih? Pas sekolah bahasa? Iya Jadi sambil sekolah bahasa, sambil kerja part-time disitu Terus kayaknya setahunan lebih Jadi dia mungkin liatnya oke nih bagus Terus dia kasih visa kerja gitu Tapi rapatnya harus pulang Harus pulang dulu ngapain? Ganti visa kerja Oh berarti pas ganti itu kita gak boleh stay di Taiwan gitu ya? Itungannya mesti ngurusnya di Indo Kalo misalnya kamu S1 nih tinggal ngurus yang bagian poin-poin gitu Terus bisa sencing langsung Mesti 3 bulan gitu pulangnya gitu Sebenarnya sebulan kelar sih Tapi karena lagi tubuh pulangnya deket-deket Desember Jadi banyak yang libur Oh iya sih Jadi ya kurang lebih 3 bulan lah sama jalan-jalan liburan segala macem Oh oke ngerti Nah jadi kan sekarang sambil kerja sambil jalanin Youtube Jadi udah berapa lama di Youtube? Di Youtube ya Buka channelnya kayaknya 2014 Oh udah lama dong Udah hampir 7 tahun Tapi jarang ada video Karena lagi itu kan sibuk pas sekolah masa Sambil kerja Alasan kan omotu Lagi itu gak kepikiran bikin nge-youtube Gak kepikiran jadi identitas Youtuber gitu Kayak bikin cepat gitu Sama sih kayak aku Sama sharing doang Aku sekarang kayak gak ada waktu buat ngedit gitu loh Kayak bisa nge-video tapi gak bisa ngedit Berarti harus yang singkat Iya Nah Ci Ci kan ini sekarang sambil Sampingannya Youtube gitu Gajinya berapa? Gaji 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 dari Youtube Wah kecil Sekecil apa? Sekecil apa ya? Kecil 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 Mungkin menurut gua Lu part time di Taiwan Dua hari ya? Dua hari? Cukup buat nutup Youtube Hah masa sedikit Youtube? 5 bulan 6 bulan 6 bulan Hah? 6 bulan? Iya Tapi tergantung juga lu bikin videonya apa Menarik apa enggak Subscriber berapa Yang nonton berapa Barulah dikalkulasi Terus gak enaknya Youtube ya harus Harus minimal Kalau uang Taiwan tuh 3000 NTD Baru bisa ditarik wunya Jadi kalau Lu leci nya belum sampai situ Ya belum bisa ditarik wunya Oh gitu Tapi endorsean gede Nah itu dapetnya dari adsense doang gitu? Itu adsense doang Kalau misalnya endorsement ya lebih gede Tergantung inilah Weh subscribe Like Nonton terus Share Biar ada perasan juga gua Belum sabar Sabar Masih menunggu seribu Masih menunggu seribu ya? Iya Tapi kalau misalnya lu ada kepikiran mau Sharing atau tujuan lu di Youtube apa Lu lancarin Bisa dapet gede Siap Iya Iya Tapi lumayan sih menurut gua ya Kalau misalnya gua harus mencuci otak lu Kenapa lu harus jadi Youtuber Ya lu harus mikir dulu Lu kenapa mau bikin Youtube Terus nanti 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 Ketika ada endorsement itu tuh gede Kebayar Kamera gua udah kebayar tuh sama endorsement Itu endorse nya dari Orang sewan atau dari Indo Tergantung dia project kerjasamanya apa Kayak dia mau kasih brand Cici kemarin Cici kemarin brand sewan Enggak, jalan-jalan Oh yang travel itu ya Sebenernya aku kayak tujuan aku bikin Youtube Cuman kayak buat Sharing Iya Kayak mendokumentasi Yaudah berarti pikiran untuk AdSense ditutup dulu Iya sih Sebenernya aku nggak Aku nggak pengen banget sih dapet AdSense Tapi Tiba-tiba ih udah 800 aja gitu Kayak tiap hari nambah 1, 2, 1, 2 gitu Kayak Lumayan Nambah-nambah Cici berapa lama kemarin dapet AdSense? Setelah 2 tahun kayaknya Tapi lagi tuh Nggak Nggak tiap hari Nggak tiap minggu upload Kayak sebulan sekali 2 bulan sekali Itu kayak Pengen nggak pengen aja Niat nggak diat Itu level aku sekarang Tapi pelan-pelan Mungkin belakangan baru Baru diaktifin Nah, aku pengen tau Motivasi Cici buat jadi Youtuber tau Pertamanya Aku pengen berbagi cerita sih Pengen Siapa tau Ada orang yang membutuhkan cerita aku Pengalaman hidup aku Konten Cici lebih ketalking gitu ya? Iya Lebih banyak sharing sih Iya Pertanyaan selanjutnya Aku mau nanya Cici Ada nggak pengalaman paling memalukan Selamat di Taiwan? Yang paling nggak bisa dilupain? Pas pertama datang ke Taiwan sih Apa tuh? Lagi tuh Langsung Jadi ada orang ngantri Terus gue langsung masuk Terus dari situ di ngomelin Ngantri apa tuh? Tainet Bukan ngantri MRT MRT Terus masalahnya ya Ngantri itu lagi rame Jadi yang ngomelin gue Panjang banget Iya, jadi yang ngomelin gue Bukan depan gue aja Terus satu baris ngomelin gue Untungnya hari itu gue ngantri Taiwan Cici ngerti nggak dia ngomel Jadi kayak Mungkin dia lagi cast tau Lu harus ngantri Tapi nggak tau dia Ngomongin marah gitu Bodo amat gitu Tapi semuanya yang ngomong Jadi kayak Kayaknya lagi tuh ada lima orang Terus tiga yang di depan itu Ngomong dengan Yang sama Cuma nadanya aja kayak beda Pokoknya kayak Di kuping gue kayak Lo 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 Pokoknya kayak Kita ngerti dia lagi marah gitu Iya Tapi kayak Oh oke Tapi tetap aja gue masuk duluan Nah aku juga mau cerita nih Satu cerita paling memalukan Tapi ini bukan memalukan di publik sih Memalukan di diri sendiri kan Jadi kayak pas pertama kali aku ke Taiwan Itu kan kayak Baru hari pertama nih Landing di Taiwan Kan aku mau ke toilet dulu Jadi pas aku ke toilet itu Aku masuk ke Toilet yang Apa namanya Disabilitas itu Yang gede banget Jadi kayak Pas aku mau tuh Wow gila gede banget ya Toilet di Taiwan Kayak canggih banget gitu Terus kayak sampe fotoin Terus kirim ke grup WA Keluarga aku Terus kayak aku bilang Nah toiletnya gede banget ya Kayak Untung aku nggak post di IG Kalau nggak aku malu banget Ini kayak toilet Keseorang cacat Iya Kayak toilet disabilitas Kayak banyak banget tuh Kayak pegangannya Kan Wah gila ya ini Keren banget gede banget gitu Eh ternyata Toilet disabilitas Malu banget Eh tapi Ya cukup tau aja sih Untungnya aku nggak post di story Cacat banget Anjan Jadi kalo misalnya kerja disini itu Aku pernah denger katanya Mesti kayak sesuai dengan Jurusan pas kuliah gitu Baru Bisa di approve gitu Buat visa kerja Oh itu tergantung HRD Tapi nggak juga sih menurut aku Oh iya Katanya meskipun kayak Kantornya approve Tapi kalo misalnya Nggak sesuai sama bidang kamu Gitu kayak Nggak boleh Tapi menurut aku Tergantung HRD nya juga sih Oh iya Karena ada temen Kantor aku yang Sama kerjaan sekarang tuh Nggak ada urusan di balang Iya Kalo untuk visa kerja itu Dia ada Apa yang namanya List Yang kamu harus capai Minimal 70 atau 80 poin Baru bisa Apply untuk visa kerja Poin apa tuh? Nah poinnya tuh kayak Misalnya ijasa kamu Dapet nilai berapa Terus kamu bisa kemampuan Bahasa apa aja Terus Tokfol Isl Jadi itu kayak masing-masing ada poinnya gitu Iya Kalo misalnya kamu mencapai 80 Ya kamu bisa kencing Visa kerja Gitu Menurut aku ya yang paling tinggi Itu sastra Mandarin Sastra Mandarin Iya Jadi kalo kamu bisa Amanda Kayak kamu tau sejarah Taiwan Yang berhubungan dengan Historical Taiwan Itu bakal jadi nilai plus gitu History Indo aja aku nggak bisa Kici juga ada poin-poin itu juga Aku nggak pakai poin Karena kan aku visa kerjanya Dari sekolah bahasa Terus Visa kerja Nah Visa kerja itu nggak bisa Pakai Sertifikat sekolah bahasa Itu cuma bisa kayak jadi Tambah Penambah Tapi nggak bisa jadi ijasa Jadi aku termasuk Ijasa asing Ijasa Oh berarti pake ijasa Indo Iya Sencing gitu Iya Jadi makanya aku harus pulang Tapi kalo misalnya kamu mau sencing Ya nggak perlu Kamu tinggal ngurus poin-poin itu aja Biasanya sih At least ada 60 ya Kalo misalnya SKS kamu Lulus segala macam Minimal 60 sih Yang penting harus kuliah Kuliah karena udah 30 poin kalo nggak salah Nanti Cici di Taiwan udah 5 tahun 5 tahun Lebih suka Indo apa Taiwan ya? Tricky ya Kalo misalnya suasana Keamanan Taiwan lah Dibanding Jakarta ya Terus Tapi kalo misalnya temen Aku lebih suka temen Indo sih Kayak lebih gampang aja curhatnya Iya sih Kayak disini tuh kayaknya Susah banget kayak gabung sama orang Taiwan gitu Mungkin culture shock sih Iya sih Kayak kebiasaan bertemannya beda gitu Jadi Cici sih temennya orang Indo semua gitu? Nggak juga sih Kalo aku gereja Taiwan Rata-rata temen Taiwan Wah gila rajin ibadah Kalo misalnya Indo ya paling ada juga temen gereja Ada juga yang kayak temen main Terus temen kantor kan beberapa orang Indo juga Cici mau nanya dong Target buat beberapa tahun kedepan ini apa? Yang gue bocorin disini Yang mendekati aja ya Youtube sih pengen kencengin lagi Kalo bisa silver pay button Ini termasuk rahasia emang ya? Rahasia? Gue gak pernah cerita ke orang sih Tapi kayak liat dari Youtube Cici aja kayak Sangat berpotensi gitu loh Buat berkembang Semoga ya Bukan rahasia gitu loh Rahasia publik Rahasia publik Ya jadi targetnya Silver pay button Oke 100 ribu subscriber itu Gue sekarang baru 8 ribu loh Masih gitu Kayaknya semoga gak lama Misal lah berpotensikan aja Cici aktif orangnya Semoga Terus Subscribe nih Hennie Channelnya Hennie Apa channelnya sih? Hennie Vinesia Linknya di bawah ya Gue yang rumah sendiri Terus apa lagi? Rumah sendiri Rumah sendiri Buat target berapa lama itu? Sebelum umur 30 Sekarang gue 2, 3 Masih ada 7 tahun Salah Semoga ya Terus besok Langsung 100 ribu subscriber Langsung beli rumah Amin Rumah mainan Rumah mainan udah ada Makasih ya Itu doang targetnya Buat baru kalian Oke Makasih Cici Hennie udah mampir Jangan lupa subscribe channelnya Cici Hennie Biar bisa beli rumah nih Makasih juga teman-teman yang udah nonton Semoga bermanfaat Dan kalo misalnya ada saran video lain Boleh langsung komen di bawah Makasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax